Halo sahabat ruang novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Seel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum ruang novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Let's go! Part 160 Tiba-tiba, lampu merah menyala di mata iblis ini dan cahaya merah redup dilepaskan dari tubuh Gao Yingjie yang jauh. Gao Yingjie tidak bergerak juga tidak banyak bereaksi, hanya tersenyum acuh-ta'acuh sambil berkata, Mata kebenaran? Mata iblismu belum matang, ingin mengetahui tingkat kultivasi saya, itu terlalu dini. Long Haon dan Hanyu bertukar pandang, melangkah maju dan meluncurkan serangan pada saat yang sama dan mengelilingi Gao Yingjie. Dengan aksi keduanya, seluruh tim, tanpa terkecuali, mulai beraksi. Wang Yuanyuan dengan cepat menyematkan tiga permata di perisai jiwa surgawi raksasa dan Sima Sian berteriak keras, tangannya mencengkeram tongkatnya saat menyerang dari sisi lain Long Haon. Selama serangan ini, otot-ototnya meningkat secara dramatis, itu kegilaan. Cair, yang tangannya sebelumnya dipegang oleh Long Haon, menghilang dalam sekejap. Tiga kepala Hao Yue langsung terangkat, dan Little Light dan Little Fire mulai melantunkan terus-menerus dengan suara teredam. Hanya Little Green yang tidak melakukan hal yang sama, menyemburkan dua lampu hijau yang jatuh ke tubuh Chen Ying'er dan Lin Xin sebagai gantinya, membuat mereka berdua melayang sebelum mendarat di punggung Hao Yue. Empat anggota tubuhnya menerjang kuat, ia mengikuti Long Haon dalam tanggung jawabnya ke depan. Di tangan Chen Ying'er, bola kristal besar muncul sekali lagi saat dia mengucapkan mantra-nya dengan suara yang menyenangkan, seperti sedang bernyanyi. Lin Xin duduk di depannya, mengangkat tongkat kristal awannya tinggi-tinggi dan melantunkan dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara gelombang elemen api. Tidak peduli apa yang orang bisa katakan, dalam hal kontrol sihir dan afinitas unsur, Lin Xin jauh melampaui Huang Yi, yang memiliki peri elemen bumi. Sisi Long Haon mulai bergerak, di sisi lain, Gao Yingjie pada dasarnya bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sedikitpun, berdiri tak bergerak seperti sebelumnya. Dalam serangan frontal ini, kecepatan Long Haon dan Hanyu kira-kira sama dengan kecepatan si masian setelah dia menggunakan kegilaan. Mereka bertiga tiba di depan Gao Yingjie pada waktu yang hampir bersamaan. Mengamati Gao Yingjie, yang berada pada jarak kurang dari 19 meter, Long Haon tiba-tiba berteriak. Cahaya putih berkilauan dari dadanya, pancaran memancar darinya, muncul seperti sambaran petir putih yang jatuh ke Gao Yingjie. Kemampuan pertama scene spiritual stove, attraction. Gao Yingjie tampaknya tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat ini, tetapi dia masih bergerak. Dia maju selangkah, maju dengan mantap seperti gunung, dan tiba-tiba Stadion Night bergetar saat suara ledakan bergema. Di tangan kanannya, pedang berat besi halus biasa itu berubah menjadi emas yang mempesona, menyerang lurus ke arah Long Haon. Membungku ke depan dan mengangkat perisainya, sosok Long Haon langsung membeku, membatalkan serangannya dan muncul seperti patung, terus berdiri di depan. Kemudian, Holy Spirit Shield menyala dengan cahaya putih yang berasal dari penggunaan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction secara bersamaan. Sementara itu, total sepuluh pancaran menyinari tubuhnya secara praktis pada saat yang bersamaan. Dengan kilo pertama, Long Haon mengaktifkan Holy Mantle, tambahan yang disediakan oleh Divineuris Duartnya. Yang kedua adalah Mantel Suci, lain yang hanyu, di sisinya, berikan untuk perlindungannya. Setelah itu, ada tiga pancaran sihir lainnya. Dua dari sistem api, dan satu dari sistem lampu, tiga perisai ajaib diluncurkan dari belakang. Secara bersamaan jatuh ke tubuhnya, perisai dari langkah kelima ini bertindak bersama dengan dua, Mantel Suci, ini, membentuk perlindungan kemampuan lima lapis yang tak terduga tebal di Long Haon. Perisai tiga lapis itu secara alami berasal dari tindakan terkoordinasi dari Little Light, Little Flamme, dan Lim Sin. Mata Gao Injie berbinar ketika dia berpikir dalam hati, para pemuda ini bertindak bersama untuk pertama kalinya, namun mereka masih bekerja sama dengan koordinasi seperti itu. Seorang Guardian Knight atau Shield Warrior yang mampu menahan serangan musuh, itulah jantung tim yang sebenarnya. Lebih penting lagi, ksatria muda dengan penampilan cantik ini juga memiliki komporsen spiritual. Dengan kemampuan bertahan yang berkualitas tinggi tersebut, tak heran jika ia mendapat posisi teratas di kompetisi individu. Tapi apakah ini cukup? Pedang berat itu menghantam ke bawah dengan kekuatan yang stabil saat Gao Injie tampak seolah-olah pada dasarnya dia tidak melihat sima-sian di sisi kiri sama sekali. Dia menyerang dengan tongkatnya di bawah pengaruh, Sacred Hammer, dan Light Thorn, Hanyu yang datang dari sisi kanan. Bang! Sebuah suara menghancurkan bergema dari seluruh tubuh Long Haon ini. Bagi Gao Injie, lima lapis pertahanan di depannya, tanpa diduga, sama rapuhnya dengan kertas. Itu hanya sedikit melemahkan cahaya keemasan pada pedangnya. Seperti itu, pedangnya menghantam perisai roh kudus Long Haon. Pada saat itu juga bola mata di atas kepala Hanyu tiba-tiba mengeluarkan kilatan putih, menyebabkan tubuh Gao Injie sedikit mandek, dan sebentar masuk ke dalam keadaan kebingungan. Baru kemudian pedangnya yang berat jatuh pada perisai Long Haon. Kekuatan mengerikan dari dampak langsung menyebar dari perisai roh kudus ke keempat anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya. Pada saat itu, Long Haon merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sepenuhnya. Energi spiritual teror tak terbatas itu menghancurkannya sepenuhnya dengan kekuatan tumbukan, mengirimnya terbang kembali. Di tubuhnya, Bright V-nya Anche, bersinar saat dia merasa seolah-olah kekuatan tubuhnya benar-benar habis. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Haon sebelumnya memperkirakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh menjadi sangat tinggi, dia hanya mengalami kesenjangan yang sangat besar di antara mereka ketika benar-benar menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan kerja sama seluruh tim, dia hanya bisa menahan pukulan ini. Pada saat itu, sepasang sayap cahaya muncul dan memanjang dari punggung Gao Yingjie, bertabrakan dengan Light Thorn, dan menghancurkannya dalam sekejap. Di bawah pengaruh, Madness, serangan kekuatan penuh Sima Sian membuat kontak dengan sayap cahaya lainnya, dan dengan suara peng yang sederhana, efek dari Sacred Hammer diserap oleh cahaya tirani yang dilepaskan dan sosok agung Sima Sian terlempar. Kembali dengan ganas, dibuang jauh-jauh. Pada titik ini, efek dari komporsen spiritual Long Haon sudah berakhir. Dia adalah kapten tim dan juga jantung tim, jadi pada saat ini, dialah yang memikul tanggung jawab berat untuk menahan Gao Yingjie. Empat pancaran muncul sekali lagi di tubuhnya. Kali ini, itu adalah perisai elemen empat lapis. Meskipun memiliki lapisan yang lebih sedikit dari sebelumnya, bagaimana mungkin mantel suci dari langkah ketiga dapat dibandingkan dengan perisai elemen semacam ini dari langkah kelima? Sebaliknya, pemilaannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Long Haon menarik nafas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk mie energi spiritual dalam dirinya dengan maksud untuk menyingkirkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, keunggulan energi spiritual eksternalnya, yang jauh lebih besar daripada ksatria lain dari langkah yang sama, menjadi jelas. Dalam satu waktu, sensasi mati rasa di tubuhnya telah berkurang setidaknya dua kali lipat. Dengan satu pukulan, Gao Yingjie telah mengguncang Long Haon sepenuhnya. Di bawah pengaruh, daya tarik, dari kompor saint spiritual, kecuali dia meninggalkan jangkauan kompor spiritual, satu-satunya yang bisa dia targetkan adalah Long Haon sendiri. Lancar melangkah maju, ia langsung bergegas di Long Haon, tidak memperhatikan serangan kedua Hanyu sama sekali. Di punggungnya, kedua sayapnya hanya bergerak sedikit untuk memblokirnya tanpa kesulitan. Perisai filter suci, mantel suci, penghalang surgawi. Long Haon melepaskan kemampuan pertahanannya sekali lagi, dan pada saat itu, kilatan cahaya merah lain menyinari tubuhnya, menciptakan perisai unsur lain. Itu Lin Xin. Mengandalkan sihirnya melewati kristal awan api, dia jauh lebih cepat daripada Hao Yue. Terhadap semua harapan, ia berhasil membuat dua perisai unsur untuk membantu pertahanan Long Haon dalam waktu yang singkat. Bang. Long Haon dengan berani menyambut serangan Gao Yingjie dan ledakan hebat terdengar. Kali ini, dia hanya terdorong tujuh atau delapan langkah ke belakang karena semua pertahanan yang melindunginya benar-benar hancur berkeping-keping. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, reaksinya jauh lebih baik. Setidaknya, sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya tidak muncul sekali lagi. Sementara itu, pedang roh kudus Long Haon menunjuk ke depan, menerjang dengan Light Thorn yang ditingkatkan oleh efek Bright Feng Yanche terhadap Gao Yingjie. Gao Yingjie agak heran bahwa seorang pemuda hanya pada langkah kelima, dengan bantuan timnya, dapat memblokir serangannya dengan sukses dua kali berturut-turut. Meskipun dia jauh dari habis-habisan, ini masih mengejutkan. Tim ini sebenarnya mampu membuat perisai elemen lima lapis. Jika itu adalah pasukan perburuan iblis pendatang baru, dia takut mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menghubungkan yang tiga lapis. Dan baginya, penghalang surgawi dari pemuda peringkat pertama tahun ini terasa seolah-olah digunakan hingga titik kesempurnaan. Tidak hanya tampaknya dikuasai, tetapi yang lebih penting, itu mengandung nuansa material yang misterius. Meskipun demikian, Gao Yingjie jelas tidak berencana membuang terlalu banyak waktu untuk merenung. Dia meluncur ke depan, membidik Long Haon, yang telah didorong kembali oleh serangan sebelumnya, dan langsung mengeksekusi serangan perisai. Tentu saja, dia tidak akan melukai anak muda ini, tetapi dia masih mengirimnya terbang, membuat Saint Spiritual Stovey kehilangan efeknya. Tanpa ksatria penjaga dengan pertahanan sebagai fokus utamanya, yang lain tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan satu pukulan pedangnya. Namun, juga pada saat itu, dia menjadi terganggu sekali lagi untuk waktu yang singkat, membuat muatan perisainya tidak dapat terhubung. Mata iblis di atas kepala Hanyu kehilangan kilaunya dan, pada saat itu, Hanyu tidak mengejar serangannya, malah berdiri tak bergerak dan kokoh seperti gunung seperti kabut emas yang menyelimuti tubuhnya. Justru skill, menyimpan daya, yang sering digunakan oleh Long Haon. Karena serangan mereka saat ini tidak dapat mematahkan pertahanan Gao Yingjie, hanya energi spiritual terkompresi yang diperoleh melalui storing power, yang memiliki peluang lebih baik. Detik berikutnya, Gao Yingjie muncul seperti penguasa, dengan kekaguman yang tak ada habisnya, dan seolah-olah dia mengendalikan segala sesuatu di bumi. Bola cahaya keemasan yang sangat besar terbentuk di belakang Long Haon, melesat seperti meteor besar dan dengan keras menabrak Gao Yingjie. Tekanan yang sangat biadab membuat kulit Gao Yingjie segera berubah. Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang menjulang di langit justru Wang Yuanjuan, setelah menyelesaikan penyematan tiga permatanya ke dalam perisai jiwa surga wiraksasa, membawanya ke puncak kekuatannya. Menyebarkan pancaran warna emas murni yang mempesona, perisai jiwa surga wiraksasa berkilauan dengan warna merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu, memberikan tekanan seperti yang dirasakan di puncak gunung tai, saat menabrak lurus ke arah Gao Yingjie. Gao Yingjie tidak mengejar, tapi malah menyerang Long Haon, yang berdiri diam. Namun, selama waktu tidak aktif itu, Long Haon tidak tinggal diam. Tiga cahaya menyinarinya secara berurutan saat dia melantunkan dengan kecepatan tinggi, kilau seperti malaikat perlahan terbentuk di atas kepalanya. Halo iman, kemurahan wali, cincin memaksakan. Ini adalah tiga halo besar, paling dasar yang digunakan oleh ksatria penjaga. Long Haon sudah cukup mahir pada mereka, jadi selama dia diberi waktu beberapa napas lambat, dia bisa mengaktifkannya bahkan tanpa perlu mantra. Di bawah pengaruh tiga cincin besar dan perlindungan tambahan dari armor roh kudus, cahaya yang menyinari tubuh Wang Yuan Yuan semakin menyilaukan. Saat itu, di depan perisai jiwa surgawi raksasanya, bahkan Long Haon kalah tipis. Jika bukan karena bantuan Haoyue dan fakta bahwa konsumsi Wang Yuan Yuan sudah besar, yang mencegahnya menunjukkan kekuatan penuh perisainya, dia tidak akan muncul sebagai pemenang. Jika bukan karena kemenangannya dalam pertandingan melawan Wang Yuan Yuan, dia akan masuk 16 besar dan peringkat terakhirnya mungkin akan lebih baik. Pada saat itu, Wang Yuan Yuan, dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling kuat tahun ini, membiarkan seluruh kekuatan bertarungnya meledak. Berdiri di tempat, dia mengangkat perisainya, itu justru penghalang surgawi. Simbol ksatria langkah tinggi ini secara alami adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh Gao Yin Jie juga. Menghadapi kekuatan opresif dari perisai jiwa surgawi raksasa, dia tidak punya pilihan selain merespons. Namun, pada saat yang sama, siluet hitam diam-diam muncul di punggungnya dengan kilatan cahaya keemasan gelap. Tersembunyi dalam kegelapan, cair memilih momen penting ini untuk membuatnya bergerak. Ketika Long Haon diserang untuk pertama kalinya, dia sudah mengubah lokasinya. Dan yang mengejutkan, Gao Yin Jie tidak menyadari bahwa dia telah menghilang dari punggung Long Haon ke punggung Hanyu. Ketika Gao Yin Jie mengejar dan menyerang Long Haon, dia secara alami lewat di samping lokasi Hanyu. Tapi saat Hanyu menggunakan, menyimpan kekuatan, cair mampu menyembunyikan dirinya di belakangnya. Cair telah memilih tempat untuk mengarahkan serangannya dengan perhatian khusus. Tepatnya di tengah dua sayap yang terbuat dari energi spiritual yang kental, target yang terletak di tengah punggungnya. Ini adalah tempat terlemah dalam pertahanan sayapnya. Diakui, penghalang surgawi benar-benar merupakan kemampuan yang mendominasi, tetapi kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa untuk sepersekian detik ketika pertahanannya dilepaskan, pengguna harus tetap tidak bergerak sebelum mengandalkan pelepasan energi dari seluruh tubuhnya untuk melawan. Serangan musuh Dan waktu yang cair pilih adalah tepat sepersekian detik keheningan ketika perisai jiwa surgawi raksasa hendak bertabrakan dengan pertahanannya. Cair bukan ahli kamuflase, dilakukan melalui berbagai trik pembunuh. Dia ahli dalam penyembunian, mencari peluang sebelum melepaskan serangan fatal. Meskipun dia buta, dia lebih baik dalam menemukan momen kelemahan lawan daripada siapapun. Tidak baik? Dalam sepersekian detik cair hendak mengeksekusi serangannya, kulit Gao Yingjie berubah total. Dia memang satria kuil dari langkah ketujuh, meskipun tindakan cair benar-benar diam, rasa bahaya membawanya untuk mendeteksi dia. Setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk melawan iblis, dia telah mengembangkan naluri yang mirip dengan binatang. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghalau, divine obstruktion, pedang berat di tangan kanannya bergeser untuk memblokir punggungnya seperti sambaran petir. Sementara itu, tubuhnya langsung menyala dengan warna emas yang tajam. Ding, Bang Hampir pada saat yang sama, dua suara bergema. Wang Yuanyuan hanya merasa seolah-olah dia menabrak gunung saat tekanan keras mengirimnya terbang kembali dan membuatnya menjatuhkan perisai jiwa surga wiraksasa. Namun, serangan habis-habisannya yang pemberani masih mengguncang tubuh Gao Yingjie. Di tengah perisainya, beberapa celah muncul. Dalam keadaan menyimpan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, Hanyu dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang Gao Yingjie, saat bertemu dengan pedangnya yang berat, serangan cair secara tak terduga menembusnya. Namun, serangan cair ditolak kembali oleh tubuh Gao Yingjie. Samar-samar, kilo emas tembus pandang bisa terlihat di balik pedang yang berat itu. Bagian tubuh Gao Yingjie telah berubah menjadi cahaya keemasan. Part 161 Mithril Foundation Armor Long Haon merasakan sesuatu yang berbeda saat Gao Yingjie merilis tubuh cemerlang. Dia bisa merasakan dari kedalaman kesadarannya esensi cahaya di udara meluap, dengan cepat berkonsentrasi di sekitar Gao Yingjie. Long Haon bahkan bisa merasakan sedikit fluktuasi pada esensi cahaya. Ini adalah kedua kalinya Long Haon melihat tubuh cemerlang, tapi tidak seperti terakhir kali, itu digunakan dalam pertempuran. Setelah kemampuan hebat itu dilepaskan, sepertinya tubuh Gao Yingjie sendiri telah berubah menjadi permata cahaya yang sangat besar, dengan panik menyerap integral dari esensi cahaya yang ada di udara. Meskipun dia dikirim terbang, Wang Yuanjuan tidak mengalami luka apapun karena pengaruh cahaya. Ketika Gao Yingjie memblokir perisai jiwa surgawi raksasanya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan kekuatan peralatan berikat darah yang sudah dekat dengan tingkat legendaris itu terungkap, tidak hanya mengayunkan Gao Yingjie, tetapi juga melindungi tubuh Wang Yuanjuan. Di wajah Gao Yingjie tampak keheranan total. Saat pedangnya yang berat ditusuk, dia secara alami merasa bahwa meskipun tubuh cemerlang dan sayap yang terbuat dari energi spiritual kental di punggungnya, dengan susah payah, telah menetralisir serangan cahaya, aura menusuk sedingin es telah menembus ke kedalaman pikirannya. Yang lebih mengejutkan bagi Gao Yingjie adalah dia masih memiliki perasaan krisis yang hebat. Dalam sepersekian detik, ratusan dan ribuan cahaya putih bersinar dari dada cair, meletus keluar. Itu adalah kompor spiritual seribu pukulan. Dan cahaya bercahaya dari kompor spiritual seribu pukulan ini benar-benar terkonsentrasi pada tubuh Gao Yingjie tanpa berhamburan. Serangan yang sangat terkonsentrasi itu, semakin menambah fakta bahwa belati pendek cair melakukan tusukan lain, membuat Gao Yingjie tidak dapat berbalik bahkan dengan kultivasi superiornya. Kekuatan tangguh tubuh cemerlang mungkin muncul pada saat itu. Dalam sekejap mata, cahaya penetrasi emas keluar, secara mengejutkan mengembun sebelum mengambil bentuk baju besi emas. Terlepas dari apakah itu kompor spiritual seribu serangan cair atau belati emas gelapnya, semua pukulan berulangnya, mengeluarkan suara metalik, sebenarnya tidak efektif. Recoil yang kuat bahkan mendorong cair mundur. Armor emas dan sepasang sayap membuat Gao Yingjie tampak seperti malaikat besar, dan meskipun malaikat semacam ini tidak bisa dianggap cantik, itu tetap menakjubkan. Untuk memaksaku menggunakan brilliant body, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Long Haon, terima seranganku. Di bawah pengaruh saint spiritual kompor, pihak lain hanya bisa mengarahkan serangannya di Long Haon. Ini adalah bantuan yang tidak diragukan dan sangat besar yang dibawa oleh kompor saint spiritual dalam pertempuran tim. Bahkan tidak berbalik untuk mengintip cair, dia melangkah maju. Armor dasar briliannya yang terbuat dari kondensasi tubuh cemerlang adalah sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang kecil ini di langkah kelima. Api kuning yang menembus muncul, memberikan kesan ilusi. Nyala api ini tidak tampak menyala sedikitpun, malah memberikan sensasi stagnasi yang samar-samar. Itu sebenarnya bukan api matahari yang digunakan sebelumnya oleh Yang Wen Shao, tetapi api suci-suci yang menggunakan cahaya sebagai api, kemampuan mengerikan yang menghabiskan 300 unit energi spiritual internal per detik. Jika dia tidak membuka lubang spiritual saat berkultivasi melalui langkah ke-6 dari Radiant Knight, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sederhananya, kekuatan tambahan yang disediakan oleh api suci-suci memiliki kekuatan yang sama dengan pedang suci kekuatan penuh. Api suci-suci yang digunakan dalam kombinasi dengan tubuh cemerlang, dua kemampuan khas Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sudah ditampilkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Ksatria Kuil dari langkah ke-7. Pada saat itu, Gao Yingjie berada pada jarak kira-kira 10 meter dari Long Haon, pedang berat di tangan kanannya menunjuk ke arahnya dan mengarahkan api suci-nya seperti rantai yang lurus ke arahnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya keemasan yang mencolok muncul dari Gao Yingjie. Di belakangnya adalah Chayar serta Han Yu, yang berdiri tidak jauh dan hanya merasa seluruh tubuhnya memanas sebelum didorong kembali, mengganggu menyimpan power pada kesempatan yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, persepsi Gao Yingjie tidak dapat dibandingkan dengan para pemuda yang dia hadapi. Segala sesuatu yang terjadi di dekatnya jauh lebih jelas baginya. Tentu saja, dia juga tahu tentang Han Yu yang menggunakan kekuatan penyimpanan, dan fakta bahwa dia tidak mencoba mengganggunya lebih awal adalah membuatnya menggunakan lebih banyak energi spiritual. Pada saat kekuatan penyimpanan Han Yu hampir selesai, konsumsi energi spiritualnya lebih dari setengah, Gao Yingjie membuatnya kehilangan semua kekuatannya dengan dorongan dari lingkaran emasnya. Halo emas, dalam dirinya sendiri, tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi di bawah pengaruhnya, kecuali dari Long Haon, semua orang didorong kembali. Dan yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah, karena mereka melihat dia ingin menyerang Long Haon, Hao Yue dan Lin Xin berusaha keras untuk mempersiapkan mantra pertahanan mereka. Namun, Lin Xin membiarkan kata-kata ini keluar, elemen melenyapkan Halo. Elemen Obliterating Halo adalah mantra yang bisa membuat siapapun di bawah langkah ketujuh langsung hancur serta mengganggu sihir elemen, mantra yang efektif melawan pemanggil pembangkit tenaga listrik milik ras iblis. Namun yang mengejutkan, elemen Obliterating Halo ini, ketika digunakan oleh Gao Yingjie, juga memiliki efek tolakan yang luar biasa, seperti resisting ring of fire. Lebih indah adalah tindakan yang optimal, meninggalkan Long Haon tanpa pilihan lain selain mengambil serangan ini sendiri. Hanya pada saat ini para pemuda yang terdiri dari pasukan pemburu iblis peringkat 1 benar-benar memahami apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tanpa bantuan dari teman-temannya, Long Haon harus menghadapi Gao Yingjie secara langsung. Namun, dia tetap berkepala dingin seperti sebelumnya. Perisai filter suci, sama seperti yang lain, adalah mantra, dan dengan demikian, menghilang di bawah pengaruh elemen penghancur Halo. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah melawan dengan tegas. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon membuat cairan emas di sekitar kompor sen spiritualnya bergetar, kedua lengan berubah menjadi warna emas. Cairan emas terus mengalir keluar, memenuhi udara di atas kedua lengannya. Membungkuk, dia menggunakan obstruksi surgawi. Tanpa kemungkinan untuk menghindar, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan tangan kaku. Engah Api suci-suci menghantam perisai roh kudus, menutupinya dengan warna emas pekat. Jika dia menghadapi musuh yang sebenarnya, Gao Yingjie hanya perlu membiarkan api sucinya menyebar ke udara, mengubah mereka semua menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba mengevaluasi kekuatan para pemuda ini dan tidak lebih, jadi dia secara alami tidak akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling dia minati adalah Long Haon, kapten tim ini. Sebagai posisi pertama seleksi perburuan iblis tahun ini, apa batasannya? Dengan luar biasa mengendalikan api suci-suci, dia melanjutkan serangannya. Saat Long Haon tidak bisa lagi menahan, Gao Yingjie akan segera berhenti. Pertahanan roh kudus perisai itu benar-benar tangguh, bahkan melebihi radian shield mantan Long Haon. Namun, tidak mungkin itu bisa menahan api suci-suci. Langsung menyebar, itu ditujukan pada kedua tangan Long Haon ini. Kali ini, tidak ada rasa sakit fisik yang intens, tetapi esensi cahaya murni memberinya rasa sakit yang menyengat. Bersentuhan langsung dengannya, dia bisa merasakan panasnya. Itu adalah panas terik yang benar-benar ringan tapi luar biasa. Ketika energi spiritual cair Long Haon bertemu dengan api suci-suci, rasanya seolah-olah berubah menjadi bahan bakar. Meskipun api suci-suci hanya menyebar ke kedua lengannya, Long Haon hanya bisa merasakan seolah-olah pertahanan tubuhnya semua tersulut. Di dadanya, komporsin spiritual telah menjadi gelap, energi spiritual cair di tubuhnya bergerak maju-mundur dalam keadaan tidak stabil. Namun, Long Haon menemukan keheranannya bahwa, bahkan dalam kesulitan ini, dia tidak bisa merasakan bahaya apapun. Long Haon tidak merasakan bahaya apapun, tapi dalam sepersekian detik ini, Gao Yinjie merasakannya. Tepat setelah elemen obliterating halonya membubarkan semua sihir dari anggota The Mon Han Squad 1 dan serangan api suci ditujukan ke perisai roh kudus Long Haon, niat membunuh yang deras segera meledak dari belakang. Rambut ungu cair samar-samar bergerak, menyebar, dan matanya yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu. Memancarkan aura biru tua di sekelilingnya, dia membuat belati hijau tua di tangannya menghilang dan perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya ke samping. Di luar aura biru tua, udara sekitar 5 meter tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini, tetapi Gao Yinjie terkejut mengetahui bahwa, di punggungnya, niat membunuh yang ditransmisikan hampir sepenuhnya murni. Bahkan jika dia mengenakan brilian armor yang dibuat dengan brilian body dan selanjutnya menambahkan ledakan kekuatan dari api suci-suci, dia masih bisa merasakan bahwa dengan angin yang bertiup di belakang, niat membunuh surgawi itu secara tak terduga penuh dengan aura suci dan secara lengkap. Ketenangan Ini Apa ini? Bereaksi hampir seketika, Gao Yinjie segera berbalik dan kebetulan melihat bahwa yang melepaskannya adalah cair. Bagaimana mungkin gadis yang tampaknya buta ini melepaskan aura yang begitu menakutkan? Itu benar-benar melampaui tingkat kultifasinya pada langkah kelima. Untungnya, dengan serangan sebelumnya menggunakan api suci-suci, efek dari kompor sen spiritual Long Haon terganggu. Jika bukan karena fakta ini, Gao Yinjie harus menghadapi bahaya. Perasaan ini, sedingin badai salju, membuat Gao Yinjie merasa seperti jatuh ke neraka. Jika ini adalah musuh yang dia hadapi, dia benar-benar, tanpa ragu sedikitpun, akan memilih untuk menyerang. Namun, yang berdiri di depannya bukanlah musuh. Saat area abu-abu di sekitarnya meluas, niat membunuhnya yang menakutkan juga semakin dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Juga pada saat itu, semua anggota pasukan perburuan iblis satu tiba-tiba muncul, seolah-olah terpengaruh oleh tekanan kuat yang meletus dengan panik. Perlahan memulihkan kekuatannya, Wang Yuanjuan melompat sekali lagi. Perisai jiwa surga wiraksasa di tangannya membawa sinar perak yang kuat. Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar bercampur ke udara dengan kecepatan yang luar biasa saat sepasang matanya yang besar membawa sedikit warna perak. Gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar akhirnya terbuka pada detik terakhir. Kali ini, itu bukan domba, tetapi yang mengambil inisiatif untuk keluar adalah lebih dari 30 tentakel ramping hitam pekat, menembak keluar dan memutar udara dengan keras. Tubuh gemuk akhirnya mengikuti, keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Di atas kepala Hanyu, mata iblisnya bersiap untuk menyerang Gao Yingjie, tetapi dalam sekejap makhluk besar itu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Di luar dugaan, ia bergetar hebat, menghindar dan bersembunyi di balik punggung Hanyu. Part 162 Chen Yingjie duduk di tanah, membawa wajah pucat mengintimidasi, dan mengambil napas dalam-dalam. Jelas, energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing World dilepaskan, pancaran merah menyinari kristal awan apinya, meledak sebelum jatuh di kepala Little Fire. Dengan cepat, dia mentransmisikan energi spiritualnya sendiri ke Little Fire. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya itu pecah bersama dengan perisai unsur, Lin Xin adalah satu-satunya yang menyadari bahwa tiga kepala Huyue, mata cahaya kecil, api kecil, dan mata hijau kecil telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan memancarkan riak samar warna ungu dan tiga kepalanya melantunkan dengan tempo cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa mantra tiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal, dan mata mereka, yang sebelumnya menyala dalam warna yang berbeda, berubah menjadi warna ungu pucat. Namun, mereka bukan yang pertama bergerak. Sebuah palu cahaya perak besar muncul tiba-tiba. Itu memiliki panjang melebihi lima meter, panjang kepala bisa terlihat melebihi dua meter. Warna putih suci tersebar pada lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tetapi pada saat itu muncul, suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di sekitar palu perak, lapisan darah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya, di tanah. Dan kulitnya tampak lebih buruk daripada Chen Ying Er. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingjie memblokir, menghasilkan suara dang yang keras. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan warna emas, itu justru obstruksi surgawi. Palu cahaya perak yang sangat besar dirahkan, tetapi kedua kaki Gao Yingjie sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dari gerbang pemanggilan makhluk, siluet besar sudah bisa terlihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata besar orang itu, yang berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak heran dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar untuk keluar. Dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing sepanjang 20 meter, mengelilingi Gao Yingjie dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul, membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatannya yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa mata iblis, binatang ajaib dari langkah ke-8, dan evolusi mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Ying'er, akan benar-benar mencapai prestasi ini, memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah jenis binatang ajaib tertentu dari langkah ke-8, mengandalkan serangan spiritual. Gau Yingjie secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi pada saat ini, dia tidak berani untuk kembali, karena dia merasa bahwa cair saat ini bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib ke-8. Melangkah Pecah Spasi Tumis, Wang Yuanyuan berteriak dengan keras, dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak, dengan suara siulan yang berisik, langsung diarahkan ke Gao Yingjie. Ini adalah splintering space sauter paling lengkap yang dia mampu, setidaknya dua kali lebih kuat dari saat dia menggunakannya melawan Long Haon. Pada saat yang sama splintering space sauter digunakan, tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingjie menghela nafas, dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia dengan sederhana dan tak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang muncul, tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, memberikan perasaan yang tak terbatas. Di sekitar Gao Yingjie, udara berubah menjadi kental, tanda kondensasi elemen sihir. Di bawahnya, cahaya keperakan yang berputar muncul, mengambil bentuk kotak perak berbentuk persegi dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia hendak duduk, kebetulan ada di kotak ini. Part 162 Chen Yingjie duduk di tanah, membawa wajah pucat mengintimidasi, dan mengambil nafas dalam-dalam. Jelas, energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing World dilepaskan, pancaran merah menyinari kristal awan apinya, meledak sebelum jatuh di kepala Little Fire. Dengan cepat, dia mentransmisikan energi spiritualnya sendiri ke Little Fire. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya itu pecah bersama dengan perisai unsur, Lin Xin adalah satu-satunya yang menyadari bahwa tiga kepala Hauyue, mata cahaya kecil, api kecil, dan mata hijau kecil telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan memancarkan riak samar warna ungu dan tiga kepalanya melantunkan dengan tempo cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa mantra tiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal. Dan mata mereka, yang sebelumnya menyala dalam warna yang berbeda, berubah menjadi warna ungu pucat. Namun, mereka bukan yang pertama bergerak. Sebuah palu cahaya perak besar muncul tiba-tiba. Itu memiliki panjang melebihi lima meter, panjang kepala bisa terlihat melebihi dua meter. Warna putih suci tersebar pada lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tetapi pada saat itu muncul, suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di sekitar palu perak, lapisan darah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya, di tanah. Dan kulitnya tampak lebih buruk daripada Chen Ying Er. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingjie memblokir, menghasilkan suara dang yang keras. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan warna emas, itu justru obstruksi surgawi. Palu cahaya perak yang sangat besar dirahkan, tetapi kedua kaki Gao Yingjie sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dari gerbang pemanggilan makhluk, siluet besar sudah bisa terlihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata besar orang itu, yang berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak heran dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar untuk keluar. Dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing sepanjang 20 meter, mengelilingi Gao Yingjie dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul, membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatannya yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa mata iblis, binatang ajaib dari langkah ke-8, dan evolusi mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Ying'er, akan benar-benar mencapai prestasi ini, memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah jenis binatang ajaib tertentu dari langkah ke-8, mengandalkan serangan spiritual. Gau Yingjie secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi pada saat ini, dia tidak berani untuk kembali, karena dia merasa bahwa cair saat ini bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib ke-8. Melangkah Pecah Spasi Tumis, Wang Yuanyuan berteriak dengan keras, dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak, dengan suara siulan yang berisik, langsung diarahkan ke Gao Yingjie. Ini adalah splintering space sauter paling lengkap yang dia mampu, setidaknya dua kali lebih kuat dari saat dia menggunakannya melawan Long Haon. Pada saat yang sama splintering space sauter digunakan, tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingjie menghela nafas, dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia dengan sederhana dan tak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang muncul, tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, memberikan perasaan yang tak terbatas. Di sekitar Gao Yingjie, udara berubah menjadi kental, tanda kondensasi elemen sihir. Di bawahnya, cahaya keperakan yang berputar muncul, mengambil bentuk kotak perak berbentuk persegi dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia hendak duduk, kebetulan ada di kotak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!